Awali informasi pertama di seputar Bandung Raya Malam. Pemeriksa kecelakaan di Tanjakan MN Subang kembali terjadi. Kecelakaan tunggal minibus travel yang mengangkut 45 orang penumpang wisata asal Indramayu terjadi di Tanjakan MN Subang. 9 orang di antaranya mengalami luka berat. Semua korbannya dilarikan ke rumah sakit CRN Subang untuk mendapat penanganan medis. Terjadi di Tanjakan MN. Minibus travel hilang kendali akibat rem kendaraannya mengalami rem blong setelah pulang membawa wisatawan dari tempat wisata Gunung Tangkuban Parahu. Minibus yang kehilangan kendali langsung terbalik setelah menabrak rambu jalan. Wadir Lantas Polda Jawa Barat mengatakan kecelakaan yang mengakibatkan 9 orang terluka berat terjadi pada pukul 12 siang. Para korbannya telah dievakuasi dan tengah ditangani oleh tim medis rumah sakit yang berada di daerah CRN Subang. Kami sementara masih melakukan evakuasi terhadap korban Lantas. Kami dapat informasi sekitar pukul 12 lewat 20 menit. Kemudian kejadian sendiri informasi yang kita dapat sekitar pukul 12.00. Ini mobil elep rombongan kurang lebih sekitar 15 orang dari arah Subang, dari arah Bandung mengarah ke Subang. Sedangkan Cama Cater menuntut pemerintah segera merealisasikan rencana yang salah satunya rencana pembangunan escape rem untuk menanggulangi masalah kecelakaan di wilayah tersebut yang sering diakibatkan kendaraan mengalami rem blong. Sebulan kebelakang terjadi kecelakaan yang menewaskan 26 orang penumpang bus dan 1 pengendara motor akibat bus pariwisata mengalami rem blong. Meski dalam kecelakaan ini tidak ada korban meninggal di tempat, tetapi terdapat 9 orang penumpang yang mengalami luka berat. Maka dari itu, Cama Cater menuntut pemerintah segera merealisasikan rencana pembangunan keamanan jalan, khususnya keamanan jalan di Tanjakan MN.